Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya di channel saya di keimusiclogic.com Oke hari ini saya kedatangan sebuah keyboard lagi jadi keyboard yang ini adalah dari Purwakarta ya teman saya CS 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 saya ini di langganan udah lama kebetulan dia ada keyboard yang rusak lagi ya nah keyboardnya itu adalah Roland VA3 jadi kerusakannya ada di bagian LCD ya jadi LCD nya itu adalah blur untuk program untuk sistem semua normal nah sekarang kita lihat seperti apa kerusakan ya saya pindahkan dulu kameranya Oke sekarang kita lihat dulu ini adaptornya ya ya gede bener adaptornya saya sambungkan dulu ke listrik Oke sudah nyala nah ini dia keyboardnya ya VIA3 sekarang kita hidupkan nah ini barangnya jadi kerusakan ada di LCD nya ya blur kalau untuk program itu semua normal ini ada ada suaranya normal jadi yang mau saya benerin ini LCD nya ya kalau untuk touchscreen nya ini normal nah sekarang saya mau bongkar dulu oke oke sekarang ini matikan dulu saya bongkar dulu ya bawahnya oke sekarang ini matikan dulu saya bongkar dulu ya buatnya tak selamat menikmati nah jadi ini barang ya ini main buatnya ini main buatnya Nah sekarang saya mau bongkar ada sidinya hasilnya ada di bawah sini ya ini kita bongkar dulu Oke start oke ini dia sidinya ya udah lepas ayo kita bongkar lagi kalian Oke tarik bongkar dulu buat inverter oke oke selamat menikmati Oke ini dia hasilnya buset dia ajib ya guys ajib-ajib-ajib terlalu 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 oke ini hasilnya nih wow amazing kalau kalian mau pasang sendiri polaris liquidnya atau liquid SGnya kalian bisa beli ya ada di Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia disitu ada Toko saya cari aja kayak musik harganya 350 ribu kalau kalian mau pasang sendiri bisa kalau bedanya sama yang biasa yang ada di pasaran yang murah meriah itu jelas sangat berbeda ya kalau buat keyboard itu memang ada yang ganjil aneh jadi kalau kalian mau masang sendiri boleh bisa pasang sendiri aja harga liquid LCDnya itu adalah 350 ribu ya itu untuk yang Roland untuk seri ini untuk yang seri Yamaha atau yang lainnya itu beda lagi harganya dan beda lagi bahannya bahannya beda karena masing-masing tipe keyboard masing-masing seri keyboard punya ukuran derajat yang beda-beda jadi kalau derajatnya sudah disamain kemungkinan warnanya akan aneh bisa dominan kuning karat karat ininya karat nah sekarang ini mau saya garap dulu ya mau saya ganti kalau kalian ada kerusakan yang sama kayak gini terlalu beresiko ya kalau pasang sendiri memang terlalu beresiko karena kalau belum pengalaman apalagi kemungkinan dari sini malah rusak jadi sebesar mungkin mending dibawakan ke akhirnya saja silakan dipaketkan saya boleh kalau kalian mau paketkan misalkan dipaketkan PAJNE JNT atau kantor pos atau si cepat dan lain-lain itu pasti sampai ke saya ya karena kebetulan rumah saya gak jauh dari kota atau bisa disebutkan di kotanya ini ini harus saya bongkar dulu satu pos solder sebentar oke ini sudah lepas ini ya LCD nya ini saya garap dulu saya skip dulu ya oke ini sudah selesai saya beresin LCD nya tinggal dipasang liquid nya nah disini ada 2 saya punya 2 perbandingan liquid nya sama bisa dibandingkan antara yang buat keyboard sama yang ini tuh kalau gak salah buat monitor monitor TV ya ini sengaja saya beli sengaja ini buat saya perbandingan doang ini buat keyboard yang ini buat TV ya kita bedakan dari segi warna dan dari segi gambar itu jauh banget ya oke sekarang ini mau saya hidupkan dulu ininya simpan disini kita hidupkan maaf adaptornya belum dicolok nah kita hidupkan ini posisi hidup tapi disini gak ngeluarin apa-apa ini udah hidup tombol-tombol udah hidup semua ini sudah hidup tapi di display ini belum ngeluarin apa-apa terus bagaimana nah sekarang saya bedain ini buat monitor nah buat monitor monitor seperti ini ini tuh gak jelas tuh gak jelas ya nah saya bedain dengan yang buat bagian ini keyboard nah tuh kan jelas ya nah begitu perbedaannya jadi kenapa buat keyboard mahal karena beda bahannya itu beda nah sekarang ini saya pasang kalau kalian mau beli ini nya liquid LCD ini nya untuk rollan yang ini kalian bisa kunjungi di website saya di keimusiklogic.com nah disitu ada nomor hp saya kalau kalian mau beli atau kalian mau service juga LCD nya kalian tinggal komen kalau misalkan males kunjungi website saya kalian tinggal komen nanti nomor hp nya ada di komentarnya juga nanti saya bales nomor hp nya saya kirim lewat komen oke sekarang ini saya coba dulu ini pasang dulu nanti setelah selesai saya videokan lagi oke ini sudah saya pasang ya screen sudah tombol tombol nya juga sudah ini mau saya coba kita lihat aslinya bareng bareng ya karena ini dihidupan yang pertama kalinya kita coba lihat 1 2 3 nah kalau ada kuning-kuning di bagian ini itu dari efek kamera ya bukan dari LCD nah ini kan bisa diatur nih kontrasnya bisa diatur kontrasnya jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan oke kita geser ke sini kita coba test screen semua normal ya oke oke berarti ini sudah selesai ya jadi ini sudah selesai tinggal saya beresin semua tinggal saya baut-baut semua nah kalau kalian punya kerusakan di bagian LCD atau kerusakan persis sama kayak gini kalau mau diservis dikirim LCD aja boleh mau dikirim sama unit segininya boleh mau dikirim ini sama LCD boleh misalkan main LCD gak jadi masalah yang jelas kalau service LCD kayak gini pertama risikonya gede kalau agak mahal sedikit kalian harap maklum karena harga LCD ini kan jutaan terus di task screen ini takutnya ada kesalahan apa kalau ada yang salah pasti ini task gak bakal berfungsi nah seperti itu jadi di video hari ini saya cukup segini dulu nantikan video selanjutnya jangan lupa like share subscribe lonceng bunyikan biar ada kerusakan biar kalau ada video tentang kerusakan keyboard lainnya kalian dapat notifikasi ya nah seperti itu videonya lumayan panjang terima kasih banyak yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa kalau ada yang kurang paham kalian komen saja terima kasih sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Terima kasih telah menonton